Masuk wilayah sebaran COVID-19 level 2, Kebupatan Pati mulai membuka seluruh titik penyekatan jalan di Pati Kota, termasuk membuka blokade di jalan perbatasan masuk Pati Kota yakni Desa Sukokulon kejamatan Marugerejo dan Desa Widoro Kandang kejamatan Pati. Sebelumnya selama masa PPKM darurat hingga PPKM level 4, Pemka Pati menyekat 8 ruas jalan strategis di Pati Kota dari pukul 18 sampai dengan pukul 4 WIB. Di level 3 penyekatan ini dikurangi menjadi 3 jalan saja, di level 2 program penyekatan jalan dinonaktifkan. 3 jalan Pati Kota yang terakhir disekat yakni Jalan Penjawi, Jalan Tondonegoro, dan Jalan Ronggowongso saat ini telah dibuka. Pelonggaran tersebut dimaksudkan dapat membuat aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal. Masyarakat diharapkan tetap mengurangi mobilitas dan beraktivitas di dalam kota seperlunya saja selama masa pandemi masih berlangsung. Kendati penyekatan jalan sudah dinonaktifkan operasi justisi oleh tim gabungan Satpol PP, kepolisian, kodim, dan dinas perhubungan masih dilakukan untuk memantau kerumunan dan menyosialisasikan protokol kesehatan. Di masa PPKM level 2, pemerintah juga membolehkan anggutan umum memuat penumpang dengan kapasitas penuh. Dari Pati Moanuar Mitrapos melaporkan.